Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Di video kali ini kita akan membahas seri romance recommended yang akan mendapatkan adaptasi anime, yaitu Mamaha Hanotsurego Gamotokanodata, atau yang dapat disingkat dengan Surekano. Jika diartikan secara bahasa, maka anime ini berarti anak dari ibu Tiriku, atau dengan kata lain saudari Tiriku adalah mantan pacarku. Dilihat dari judulnya saja sepertinya akan menarik. Nah disini kita akan membahas mulai dari alur awal ceritanya, hingga mengenai adaptasi animenya. Oke langsung aja, kita mulai pembahasannya. Surekano adalah seri leg novel bergenre komedi romans yang ditulis oleh kami Shiro Kiyosuke, dan diilustrasikan oleh Takayaki. Dimana Takayaki ini juga merupakan ilustrator dari seri leg novel Ari Fureta. Untuk saat ini leg novelnya telah berjumlah 7 volume, dimana volume pertamanya dirilis pada bulan Desember 2018 yang lalu. Dan sekitar 3 tahun setelahnya, yaitu pada bulan Juli 2021 yang lalu, seri ini pun resmi diumumkan akan mendapatkan adaptasi anime. Dimana adaptasi anime ini akan tayang pada tahun 2022 ini. Seri Surekano ini sendiri menceritakan tentang hubungan antara MC kita, yaitu Irido Mizuto, dengan Irido Yume, yang merupakan main heroine di seri ini. Di awal cerita kita diberitahu, bahwa Mizuto dan Yume sempat berpacaran saat mereka SMP. Hubungan mereka awalnya berjalan dengan lancar, bahkan mereka sampai ke tahap berciuman. Namun sayangnya, hubungan itu hanya bertahan hingga hari kelulusan mereka. Tak lama setelah putus, tiba-tiba ayah Mizuto dan ibu dari Yume menikah. Dan karena itu, Mizuto dan Yume akhirnya bertemu kembali dan akan hidup sebagai saudara tiri. Mereka berdua memutuskan untuk menjaga rahasia tentang hubungan mereka di masa lalu, dan sepakat akan menjalani kehidupan sebagai saudara dengan baik. Nah disini juga diketahui bahwa Mizuto dan Yume lahir pada hari yang sama, sehingga mereka berdua pun bingung, dan sempat berdebat saat memutuskan siapa yang akan memegang peran sebagai kakak ataupun adik. Karena itulah mereka pun membuat suatu peraturan. Mereka berdua harus bertindak sebagai saudara yang baik. Jika salah satu di antara mereka tak bertindak seperti itu, dan melakukan hal-hal yang biasanya tak dilakukan sebagai saudara, maka ia pun akan menjadi peran adik. Peran kakak yang merupakan pemenangnya, juga dapat memberi perintah pada adiknya yang merupakan peran yang kalah. Peran mereka ini akan berganti setiap salah seorang di antara mereka kalah, sehingga peran kakak dan adik di sini tak terus sama, dan tak begitu-begitu saja. Peraturan ini akan terus berlaku untuk cerita ke depannya, dan peraturan ini juga adalah salah satu sumber dari unsur komedinya. Singkat cerita mereka berdua akhirnya masuk SMA, dan tentunya, Mizuto dan Yume satu sekolah, bahkan mereka juga sekelas. Nah mulai dari sinilah, beberapa karakter lainnya akan muncul, mulai dari Kawanami, yang akan menjadi sahabat dari Mizuto, Minami yang akan berperan sebagai sahabat pertama Yume, hingga akhirnya Higashira, yang merupakan teman sehobi dari Mizuto. Mereka semua nantinya akan dekat dan akrab dengan MC dan heroine kita. By the way, meskipun Mizuto dan Yume di sini adalah mantan pacar, namun mereka sebenarnya masih memiliki sedikit rasa suka satu sama lain, sehingga tetap akan ada banyak scene romance yang berasa, di sepanjang alur ceritanya. Nah, kira-kira seperti itulah alur cerita dari Surekano ini. Dari spoiler singkat barusan, harusnya kalian sudah bisa terbayang akan seperti apa cerita pada seri ini. Jika kalian ingin tahu alur ceritanya dengan lebih detail, kalian bisa langsung baca sendiri like novelnya. Atau kalau kalian adalah tipe orang yang malas baca novel, kalian bisa baca versi manganya dulu, karena seri ini sendiri juga telah mendapatkan adaptasi manga. By the way, banyak yang bilang bahwa Surekano ini mirip dengan domestik Naka Nojo. Kedua seri ini memang sama-sama berawal dari hubungan MC dan heroine yang sudah saling kenal, dan akhirnya menjadi saudara tiri karena pernikahan dari orang tua mereka. Namun persamaan yang mungkin hanya itu saja, isi dari ceritanya akan berbeda. Domestik Naka Nojo lebih berfokus ke drama romance, sementara Surekano ini lebih berfokus ke komedi romance. Adaptasi anime Surekano ini akan digarap oleh studio Project No. 9, studio yang sama dengan adaptasi anime Higehiro dan Otonari no Tenshi yang telah dibahas sebelumnya. Selain studio, staff dari adaptasi anime Surekano ini adalah orang-orang yang sebelumnya telah berpengalaman dalam adaptasi anime romance. Jadi harusnya, kita tak perlu khawatir mengenai kualitas animasi dan alur pada animenya nanti. Selain itu, seiyu dari Mizuto dan Yume juga telah diumumkan. Mizuto akan disorakan oleh Hiro Shimono, seiyu yang sama dengan Zenitsu dari Kimetsu no Yaiba, dan Keiki dari Hensuki. Sementara Yume akan disorakan oleh Rina Hidaka, seiyu yang sama dengan Silika dari Sword Art Online, dan Milim dari Tensura. Untuk saat ini belum ada info spesifik yang resmi mengenai bulan berapa anime ini akan tayang. Kita baru diberitahu bahwa anime ini akan tayang pada tahun 2022 ini saja. Namun karena trailer dan kifisual pertama animenya baru dirilis pada bulan Januari ini, maka harusnya anime ini tak mungkin tayang pada musim depan, yaitu Spring 2022. Yang berarti, anime ini akan tayang antara Summer atau Fall tahun ini. Nah, mungkin itulah semua pembahasan Surekano pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.